Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama negara Oke sahabat smart friend, sahabat setia IT Fiktif Pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada cacingan disana Udah gak bisa diajak moshawarroh men Itu tandanya sahabat smart friend, APN kalian udah pada expired brother Sudah saatnya mimin update nih APN smart friend tercepat dan paling stabil Agar jaringan kalian kembali brutal teman-teman Dan biar tidak banyak labor langsung aja men Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja sahabat smart friend Di bagian jaringan data brother, kalian tekan lama Nah disini kita langsung diarahkan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 men Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN nya Oke yang paling bawah teman-teman disitu ada baca nama .ks atau APN kalian Yang tekan Dan Yo 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 Mantap banget brother Jadi APN smart friend tercepat dan paling stabil Berhasil di update teman-teman Tolong perhatikan ya Di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini Smart friend update Untuk di bagian nama tolong sesuaikan aja seperti itu Oke Mantap banget Bila mana sudah kita next dan sekarang kita bergeser ke bagian APN nya Nah disini lagi-lagi wajib samakan coy Yaitu WAP Untuk di bagian APN nya wajib banget samakan ya Dan perlu kalian ketahui teman-teman meskipun APN tersebut di update Nantinya ada beberapa item yang tidak akan dirubah oleh IT Fiktif Ada pula beberapa item yang lain akan dirubah atau di update Khusus di bagian kolom ini tidak ada perubahan teman-teman Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan Sehingga Mimmy lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif Bisa dimengerti Oke Lalu kemudian bila mana sudah kita next dan sekarang kita bergeser Ke bagian produksinya men Kosongin aja di bagian port nya Kosongin nama pengguna kosongin Kata sandinya kosongin Nah untuk di bagian server nya Disini lagi-lagi wajib samakan brother Yaitu 82.198.78.130 Untuk di bagian server nya ya Wajib banget nih samakan Oke dan perlu di informasikan Apabila ada APN yang udah expired men Silahkan kalian hubungi pihak Mimin Ya nanti Mimin akan update APN yang udah expired tersebut Tanda-tandanya Biasanya speednya kerasa down Jadi dengan kalian itu udah lemot banget Itu tandanya udah expired Jadi sudah saatnya Mimin update Jadi yang lama hapus aja Biar APN kalian tidak terlalu banyak Jadi sekali SP aja langsung hapus Langsung ganti dengan yang terbaru Paham ya? Oke Dan kemudian untuk di bagian MMSC nya Disini lagi-lagi wajib samakan men Yaitu Untuk di bagian MMSC nya Kalian samakan seperti itu men Oke Tolong sesuaikan aja Bila mana sudah kita next Sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMSC nya Nah disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 64.227.23.88 Untuk di bagian proxy MMSC nya ya Wajib banget samakan teman-teman Dan ini sudah Mimin design khusus untuk kalian Pengguna kartu Smart Friend Selain kartu Smart Friend Mimin tidak recommended Paham ya? Oke Dan kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian port MMSC nya Silahkan isi 8118 Untuk di bagian port MMSC nya ya Teman-teman 8118 Oke mantap banget Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian MMSC nya Brother Disini biarkan aja ya Jangan sampai di rumah Karena disini sudah otomatis men Apa lagi di bagian MMSC Apa lagi di bagian MMSC disini lebih rentan lagi A pop atau cap Oke Dan untuk di bagian jenis HP nya disini Mimin menggunakan dua item Ada default dan MMS Jadi ada dua metode khusus yang wajib ya Buat kalian samakan Bila mana tampilannya berbeda nih Di HP kalian Tenang aja coy Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa sepasi Contohnya ada di bagian layar kaca itu men Oke Dan kemudian untuk di bagian protokol APN nya kunci IPv4 Teman-teman Seperti ini Sedangkan untuk di bagian protokol roaming APN Sama hukumnya Yaitu wajib banget Kunci IPv4 Seperti ini brother Oke Langsung aja kita tekan selesai Di pojok bagian keadaan atas Lalu kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget men Jadi APN Simarfriend Tercepat dan paling stabil Berhasil di update coy Langsung aja nih kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih grafik Dan statistik yang dimiliki oleh APN Simarfriend ini Kita langsung mulai pengujian Oke Sahabat Simarfriend Wow Gila teman-teman Gila banget anjingnya Untuk di bagian downloadnya Bisa kalian saksikan sendiri brother Yaitu bermain di angka 38,6 Mbps Waduh Ini ngeri banget cok Sumpah Ini ngeri banget dah Untuk di bagian uploadnya Disini bermain di angka 23,3 Mbps Dan kemudian disusul dengan epicnya Bermain di angka 30 Mbps Tunggu apa lagi nih Silahkan coba nih APN Dijamin jadikan kalian kembali ketar Ketir Boss Oke mungkin hanya ini yang bisa Mimin Mari kanan bagikan mod kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Terima kasih Selalu pantengin terus channel ITVT Jangan lupa like, comment, and subscribe Karena dengan itu kita bisa bertemu Sub indo by broth3rmax